Hidup kalian menjadikan? Sekarang lagi putus asa? Atau resolusi tahunan kalian gak kesampaian? Atau sekarang kalian lagi banding-bandingin hidup kalian dengan temen kalian yang udah sibuk dengan pencapaian dan prestasinya? Sini-sini bang, gue kasih tau 3 hal penting yang bikin kalian bisa menangin hidup kalian Ini walaupun bukan video biasa gue bikin ya Cuman kayak gue pengen share, let's go Yang pertama, Momentu 2023 adalah tahun terbaik gue Pukulan terkuat di bumi Riga, Truman, terkuat di bumi Lari terkuat di bumi Kaca terkuat di bumi Clip Tire Challenge Drill Clip Challenge Michael, Michael, kenapa pengundung? Terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton And let's enjoy the show Celos Joshua Barcelos Guliardo Pertanian ini diberangkan oleh Celos Dalam ronda pertama Gua tau kalian pasti bilang apa? Sombong Iya, gua memang sombong Ini gua udah kurang-kurangin Jadi biarin gua jelasin dulu Gua bikin record-breaking IP Gua pukulan terkuat di bumi pertama kalinya 10 juta views Dan pertama kalinya dia mendapatkan sponsor sampai dia untung Jadi jangan lu pikir Pukulan terkuat di bumi pertama dan kedua itu untung Selanjutnya Gua launching media baru gua Beyond Combat Dengan niche yang orang pikir itu adalah hal yang gak seksi Gua melaksanakan 2 acara tinju sebagai promotor Dengan total views 12 juta di acara pertama Dan 17 juta di acara kedua Dengan lebih dari 4,5 miliar views Di tiktok Milyar Sombong Dan terus berlanjut Gua berhasil memenangkan pertandingan debut tinju gua Dengan hasil TKO dalam waktu 2 menit Maaf ya air lungs Dan gua berhasil melakukan transformasi badan gua dari gendut gak karuan Jadi KG Ini salah satu hal yang gua banggakan banget juga Gua bekerja sama dengan 2 perusahaan internasional Yang gua gak fans banget dan gua nonton dari kecilnya itu NBA dan UFC Untuk jadi representasi Indonesia Tidak ada susah Tidak ada susah Walaupun bahasa inggris gua gak bagus-bagus banget Kenapa gua bisa jelasin secara detail Karena semua hal itu terekam jelas di dalam buku jurnal gua Itu adalah cara gua merekam semua memori kehidupan gua Jadi ketika gua pengen inget-inget gua bisa langsung baca aja gitu Dan ini kan semuanya runut Sesuai tanggal dan sesuai time waktu gitu Jadi buat kalian semua yang mau gua jelasin cara gua journaling Boleh komen di bawah Jadi ini adalah hal yang gua pelajarin setelah gua mendapatkan tahun terbaik gua Good things lead to neither good things And bad things brings fire to bring good things Artinya saudara-saudara Hal baik menonton kita ke hal baik lainnya Dan hal buruk memberikan api untuk kita cari hal baik lainnya Jadi tinggal gimana caranya kalian Bener-bener bisa mengutilize momentum tersebut Untuk menjadi hal yang baik buat kalian Kita bagi momentum itu menjadi dua Yang pertama adalah momentum buruk dan momentum baik Kalau dilihat dari pencapaian gua tahun ini Yang gua sebut tadi terbagi menjadi 5 poin besar yang gua susun sesuai dengan timeline kejadiannya Ini kalian bisa lihat Tapi sebenernya juga banyak momentum buruk yang terjadi dalam kehidupan gua Yang gua ga perlu perbesar atau gua ga perlu curhat ke kalian Tapi ingles itu ada dan itu berguna Buat gua menangin tahun gua Tapi yang jelas kita sebagai manusia tinggal nikmatin aja ketika kita dapat momentum Baik dan momentum buruk Coba tolong ambil buku kalian yang paling bagus Kertasnya yang paling enak Boat pen yang paling enak Kalian catat ini baik-baik Dan pastikan buku kalian ini ga hilang Mungkin kalian nonton video ini lagi Mungkin kalian nonton video ini lagi Tapi yang jelas ini hal yang gua pelajarin Ketika kalian mendapatkan momentum baik Rekam itu baik-baik di kepala kalian Gak cuman itu Gak cuman di kepala Kepala bisa lupa Catat Cari banyak hal yang bisa menjadi mau merandung Akan hal tersebut Akan momentum baik tersebut Karena semua perasaan dan proses Jadi mulai dari keringat kalian Kumpulan emosi kalian Dan semua usaha kalian Cara kalian berpikir Cara kalian keluar dari masalah yang ada kalian temukan Sebelum kalian mendapatkan momentum baik tersebut Itu bisa dicatat Dan akan berguna di kemudian hari Dan kalian bisa copy paste Untuk kalian bisa mengulang momentum baik tersebut Karena bisa jadi ketika kalian mendapatkan momentum baik Sebelumnya ada masalah Masalah tersebut Udah ada jalannya Karena kalian udah pernah lalui gitu Simpelnya gitu Ketika kalian mendapatkan momentum buruk Jangan diperbesar Cerna momen itu baik-baik Pelajari kelemahan kalian Pelajari kenapa masalah itu bisa terjadi Pelajari celahnya Dan kenapa kelebihan kalian sebagai manusia Tidak bisa dipakai untuk menghindari momentum buruk tersebut Jadi dari dua jenis momentum tersebut Baik dan buruk Itu akan terjadi seiring berjalannya waktunya hidup kalian Karena hidup ini Menurut gue Hanya kumpulan momentum yang Gimana caranya kita sebagai manusia Bisa mengusahakan momentum tersebut Menjadi hal yang baik buat kita Momentum bisa baik Momentum bisa buruk Tapi gimana caranya kita sebagai manusia Bisa mensulap itu Menjadi hal yang baik buat kita Jadi tinggal gimana caranya kalian sebagai manusia Menggunakan momentum tersebut Untuk menciptakan karya Dan pencapaian kalian sendiri Di kemudianan Peraturannya cuma dua Ketika kalian mendapatkan momentum yang baik Jangan terlenang Jangan terlepas ataupun kendor Tapi nikmatin Rekam itu baik-baik Dan pakai semuanya Untuk kalian bisa mencari momentum baik lainnya Yang kedua Ketika kalian mendapatkan momentum buruk Pelajarin Dan jadiin itu api Buat kalian lebih pinter lagi Jadikan momentum buruk itu Jadi ilmu buat kalian Lanjut ke pelajaran yang kedua Bersyukur Pasti pada mikir Maksud apaan lagi nih Los? Maksudnya apa? Dari dulu gue bersyukur-bersyukur aja hidup Tapi gue hidup masih begini-mungkinin aja Ini permasalahannya Kalian harus tau Kepada siapa kalian bersyukur Kepada siapa kalian berterima kasih Dan tau siapa yang memberikan kalian hidup Gue bukan mau jebak kalian Untuk anut agama yang gue anut Gue gak akan ikut campuran agama apapun disini Tapi ini adalah cara gue tau Kalau misalkan ada kekuatan yang lebih tinggi Yang pasti pelihara gue Dan dia Tuhan Mau gue melakukan hal yang terbaik Buat diri gue Buat gue Sekitar gue Dan juga keluarga gue Itu yang gue yakinin Bahwa Tuhan gue maunya gue melakukan seperti itu Mungkin Buat kalian yang ngikutin gue dari lama Kalian tau lah Gue bersyukur kepada siapa gitu Tapi yang jelas poinnya bukan itu Poinnya adalah Kalian harus disiplin Dalam menghargai Dan berterima kasih kepada siapa kalian diberikan hidup Gue ulangin sekali lagi Kalian harus punya disiplin Terhadap bagaimana caranya kalian menghargai Dan berterima kasih Kepada siapa kalian diberikan hidup Disiplin tuh berarti bukan berarti Kalian bersyukur ketika kalian ingat Disiplin tuh berarti bukan Kalian bersyukur ketika kalian butuh Atau kalian lagi di atas Enggak Tapi disiplin literally Every time Every day Bad or good You thankful For God Mungkin di video motivasi lainnya Orang quoting buku Dan lain-lain sebagai pengacu kebenaran Dari apa yang diomongin Tapi Disini Gue punya buku favorit gue sendiri Ini buku Acuan gue Yang udah pasti bener lah Menurut gue Jadi gue akan quoting Buku favorit gue Di Matius 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Jadi di ayat ini Gue bener-bener pelajarin Gue Jadi gak pernah ragu Terhadap apapun yang gue lakukan Gue tidak pernah ragu Dan Tidak pernah Takut Untuk tidak dipelihara Kepada siapa Yang bener-bener Memberikan gue kehidupan Jadi dia udah memberikan gue kehidupan Dia mau gue melakukan hal yang terbaik Dan dia pasti pelihara gue Jadi ketika ada momentum buruk Hits gue Parah banget Contoh Hampir di penjara Walaupun gue kayaknya gak pernah hampir di penjara Gue tau Kalo Tuhan gak mau gue di penjara Ya gue gak akan di penjara Atau kayak Ketika gue Di fitnah gitu loh Ketika Tuhan Gak mau gue Terfitnah oleh orang Ya gue gak akan Pada akhirnya gue gak akan terfitnah gitu Jadi Ayat itu yang Yang bikin gue selalu inget Dan disiplin Dan menghargai Dan tau gue Berterima kasih Pada entitas Yang memberikan gue kehidupan Oh iya Kayak dulu Gue jualan amir Ya Ini mungkin gue flashback sedikit Orang tau gue jualan amir Dulu gue pernah digrebek Gue digrebek Tapi gue nya lagi makan baso Kalo Tuhan gak mau gue ketangkep Ya gue gak akan ketangkep Ini dia gitu loh Ya itu Salah satu contoh Gue dipelihara Cuman ini mah gue pas special Kalo denger gue kasih Contohnya ini lagi Ini lagi Pelajaran yang ketiga Menyangkal diri Gue gak tau kata ini adalah kata yang tepat Untuk menjelaskan hal ini Tapi yang jelas gue akan menjelaskan Apa sih menyangkal diri untuk gue gitu loh Apa sih menyangkal diri Mungkin ini bukan kata yang tepat Tapi yang jelas ini kata yang gue pegang Ketika gue Mau meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi Kenapa maksudnya begitu? Jadi menyangkal diri Yang gue maksud adalah Misalkan Gue mengimajinasikan gue sebagai orang yang sukses Yang baik Pokoknya semua-semua hal yang baik lah Ngapain gue melakukan hal-hal duniawi Yang sifatnya misalkan Mabok-mabokan Narkoba Terus Males-malesan Pokoknya sesuatu hal yang Tidak mungkin membantu gue mencapai Seperti imajinasi gue Tentang bagaimana masa depan gue Ngapain gue lakuin Itulah menyangkal diri Kalo di agama gue Itu Meninggalkan sifat kedagingan gitu Jadi apa yang tubuh manusia mau Karena daging sifatnya lemah Makanya butuh Hal spiritual gitu Butuh roh gitu Itu kalo di agama gue Cuman ibarat kata Simpelnya gitu Mungkin yang seagama gue Jadi lebih gampang mengerti Cuman Ya gue mau jelasin biar gampang Nih video pertama gue ya Yang kayaknya begini-begini Jadi intinya Gimana caranya kita laser focus Tolong ada efek lasernya Ini adalah cara gue menyangkal diri Ini yang gue tulis tadi pagi ya Oke jadi gue akan baca Ini yang gue tulis Yang sedetail-detail yang bisa gue bayangin Gue Yosso Marcellus Mulyardo Adalah seorang CEO dari Beyond Combat Dengan 3 acara akbar setiap tahun Memiliki fanbase dan komunitas yang kuat Sebuah liga Dan punya merchandise yang bisa dinikmati Dan gue internasional Amin Mempunyai bisnis di bidang F&B Dan juga manufaktur Mempunyai 2 orang anak Dan keluarga yang hangat Dimana saya adalah ayah yang baik Dan bisa menjadi contoh Bagi anak-anak saya Di umur saya yang sudah menginjak 30 tahun Saya adalah seorang ayah yang keren Dengan badan kekar dan tegap Saya adalah orang yang percaya diri Untuk menjalani kehidupan Yang sehat demi saya bisa menikmati kehidupan Bersama anak-anak saya Misal Itu yang bisa gue bayangin sekarang Dan gue akan membiarkan image tersebut Tumbuh seiring berjalannya waktu Jadi mungkin mimpi gue akan Stacking gitu loh Seiring gue berjalan Dan menikmati waktu-waktu gue Selanjutnya Pengenalan akan diri gue yang detail tadi Anggep lah itu tadi detail Yang bisa gue bayangin sekarang Akan gue create di kehidupan nyata Bagaimana cara gue create di kehidupan nyata? Contoh Sekarang gue udah berhasil bikin 2 acara akbar Beyond Combat Showbiz 1 Beyond Combat Showbiz 2 12 juta mau 17 juta Nah gimana caranya gue mengembangkan acara tersebut Bisa jadi 3 acara 1 tahun Itu cara gue create nya Terus Sekarang gue belajar merchandising Untuk mengadmin Bion Tolong ya Tolong nanti gue udah ada merchandise Bion dibeli Lanjut tadi gue bilang Gue mau jadi ayah yang baik terhadap 2 orang Anak yang gue belum punya Jadi apa yang harus gue lakukan? Gue create di kehidupan nyata Gue sekarang belum punya anak Belum nikah Jadi gimana caranya gue create di kehidupan nyata? Ya gue nikah Terus gue bikin anak Apa tuh? Selanjutnya tadi gue bilang Gue mau memiliki badan yang kekar tegap Supaya bisa menikmatiin hidup Intinya gitu lah Jadi dari semua image tersebut Gue udah mulai kecil-kecil Supaya hal yang tadi gue kayalkan Imagery yang gue kayalkan Itu bisa terjadi sedikit demi sedikit gitu Jadi kalo gue mau hidup sehat ya Gue hidup sehat dari sekarang Jadi gue udah mau meninggalkan Mabok-mabokan Gue gak pernah narkoba sampai sekarang Jadi itulah yang gue Salah satu bentuk Bagaimana caranya gue Meng-create itu di kehidupan nyata Intinya Membuat imagery Yang tadi gue sudah bayangkan secara detail Dan create itu secara perlahan di kehidupan nyata Jadi kayak main game Jadi gimana caranya mau bikin rumah 3 latai gitu Gak mungkin langsung bikin 3 latai Jadi bikin rumah satu lantai dulu Dua lantai dulu Tiga lantai dulu gitu Di sims Lu gak mungkin bangun langsung 3 lantai Lu langsung bisa isi lantai 1,2,3 Secara berbarengan Gak bisa Ya lu mau isi lantai 2 dulu di sims Ya lu isi lantai 2 dulu Lu gak bisa isi lantai 2,1,3 gitu Gak bisa langsung gitu Jadi gimana caranya kalian bisa create itu perlahan Jadi ngerti adek-adek Tolong ya Nah Jadi dari semua image yang gue Anggep lah Ya gue gak mungkin dong gue mau punya image negatif Gue 5-10 tahun lagi Gue akan jadi Gelandangan Mabok-mabokan Narkoba Dipenjara Gak mungkin Jadi kalo misalkan gue punya Orang waras Pasti punya imagery yang baik terhadap hidupnya 5-10 tahun lagi Kalo waras Kalo lu gak waras mungkin beda ya Jadi gak mungkin gue Bikin image yang positif Terus gue lakuin hal negatif Atau hal sebaliknya gitu Misal Gue tadi mau jadi CEO beyond Yang baik Punya ini itu Terus segala macem Gue terbengkalin beyond Karena gue gak bisa tahan sama masalahnya Terus gue seru seruan aja Gak usah mikirnya pernikahan Seks bebas sama sini Nikmatin duit sekarang yang gue punya Terus mabok-mabokan Makan asal Gembrot Terus Padahal gue mau jadi bapak-bapak yang Tegap tekar Keren Ngantar anaknya pake rubikon Sambil gandeng Harimau Waduh Matesen Intinya Kayalan atau imagery yang detail yang kalian bikin Tentang kehidupan kalian di masa depan Tidak akan terjadi tanpa adanya action Atau tanpa menyangkal diri kalian Ya kalian gak bisa gitu loh Menyangkal diri untuk mengikuti kemauan duniawi Yang sebenernya gak membantu kalian Untuk mewujudkan imagery positif kalian gitu Dan gue yakin pasti orang waras Kayak yang tadi gue bilang Pasti orang waras maunya hidupnya baik gitu Jadi gak mungkin dong Lu mau kayak tadi Jadi gembel, narkoba, dipenjara, ditus Gak mungkin Jadi itulah Dan gue yakin orang-orang yang udah klik video ini Gue yakin semuanya waras ya Dan tau hidupnya akan berguna Bakal keren dan gak akan biasa-biasa aja Amin Semua bilang amin Tapi kalo buat kalian yang udah klik video ini Udah sampe materi ketiga Terus kalian pasrah sama hidup kalian Mau jadi apa? Meningkalin jadi gembel, narkoba Dari 3 pelajaran itu semua Gue mau ngasih tau bahwa 2023 gue ini Menjadi tahun terbaik gue Itu dengan proses yang gak instan Semua proses dan momentum gue itu Gue kumpulin dari tahun 2022 gue Yang kebanyakan adalah momentum buruk Gue gembrot, ngekaruan Mabok-mabokan tiap stress Terus selalu bandingin hidup gue sama hidup orang lain Terus selalu gak terima kalo orang ngebala pencapaian gue dan lain-lain Pokoknya gue egois dan sombong banget lah aslinya Jadi kalo kalian masih nganduk gue sombong sekarang Ini udah sisa sepersennya lah Jadi dulu parah banget Terus perusahaan gue hampir tutup Karena parah banget Jadi pengeluaran perusahaan Gue rugi 3M 2022 Jadi perusahaan gue hampir tutup Cuman yang jelas Karena doa ibu gue Dan juga doa karyawan-karyawan gue Yang masih mau kerja Dari situ gue mau pelajari banyak Akhirnya 2023 menjadi tahun terbaik gue selama gue Terus di 2022 Gue juga jauh dari Tuhan Terus ya pokoknya gitu lah Hidup gue gak jelas Jadi gue coba gimana caranya Membentuk buruk tersebut Gue pelajarin Gue catet Gue runtutin apa yang menjadi faktor kegagalan gue Dan kenapa kelebihan gue gak bisa menyangkal Maksudnya untuk menghindari momentum buruk tersebut Gue pelajarin semuanya Dan jadi ilmu gitu Intinya hidup adalah rangkaian momentum yang panjang Yang terjadi secara berutan Tinggal gimana caranya kita menyikapi Dan mengenali momentum tersebut Dan buat semua momentum itu bisa berguna bagi diri kita Karena kalo diliat soal gagal atau berhasil Yang penting prosesnya kalian catet Dan kalian pelajarin Ketika sebuah proses itu sifat levelnya itu udah bisa dipelajari Berarti itu adalah sebuah ilmu Kenapa gue bisa bilang itu? Ilmu itu sifatnya abadi Kenapa abadi? Jadi kayak Apa yang kalian baca di sekolah Apa yang kalian baca Kayak soal gravitasi Semua segala macem Itu adalah sebuah proses yang di ilmukan Kenapa itu sebuah ilmu? Karena itu di cat Dan di oper dari generasi ke generasi Sampai akhirnya itu nyampe ke depan buku kalian gitu loh That's why ilmu sifatnya abadi Jadi mau sampai kapanmu ilmu gravitasi Sampai nanti cicit ini Kita itu semua tau Jadi gimana caranya Proses kehidupan kalian bisa jadi ilmu buat kalian Karena sifatnya itu abadi Karena ilmu sifatnya abadi Jadi jangan pernah kalian ngerasa sayang sama waktu kalian Kalau misalkan kalian ngalamin momentum buruk Walaupun momentum baik Karena Nih gue kasih kalian pelajaran Kenapa kalian gak perlu sayang sama waktu kalian Tinggal inget Umur kita udah ditentuin sama Tuhan Jadi dari lahir Sampai mati itu udah ditentuin Berarti kita udah punya jatah waktu kita masing-masing Ya Sama dengan Kita punya semua waktu yang ada di dunia ini Semua orang punya jatah waktunya masing-masing Jadi semua waktu yang ada di dalam dunia ini Yang punya kita Pasti punya kita gitu loh Gak akan ada orang yang bisa rebut Jadi udah pasti Yang Tuhan jatahin itu Porsi kita Gak akan ada bisa orang rebut Jadi kalian gak perlu sayang sama waktu kalian Karena momentum baik Ataupun momentum buruk Semuanya bisa jadi ilmu Dan ketika itu jadi ilmu Itu sifatnya abadi Dan itu Bisa kalian pelajarin setiap hari Bisa kalian copy paste Menjadi momentum baik Buat kalian dan berguna buat kalian Gitu Jadi mungkin segitu aja Dari gue Buat kalian semua Yang merasa mau ikutin journey gue selanjutnya Bisa like komen dan subscribe Kalo kalian suka video model kayak gini Mungkin gue akan sering-sering keluarin Ya Karena gue seneng ngebantu orang gitu loh Dan buat kalian semua Jangan lupa dua hal Stay sane dan stay healthy Kenapa gue bilang stay sane dan stay healthy Karena gue masih mau berinteraksi sama Kalian sane itu berarti Kalian tetap waras Dan juga kalian tetap sehat Gimana cara jaganya Tinggal kalian yang pikir sendiri Gimana cara waras dan juga sehat Kalo misalnya kalian gak mau waras sama sehat Kalian mendingan jadi gembel narkoba gitu Yang terakhir See you guys on next video Bye Bentar 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 Jangan di skip dulu Jangan lupa itu di tonton video-video yang ada disitu Ya tolong di klik Karena yang pastinya gak kalah bagus Sama satu 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 Jangan lupa Apa loh Hmm Subscribe Terima kasih